Apa namanya, hidup di keadaan yang hitam Di jalan yang hitam Yang tidak ada hari kecuali dosa-dosa yang dia tuai Tiba-tiba dia ketakutan karena dia beringat dengan kematian Inilah yang bisa meredam semua Kematian juga bisa membuat melapangkan hati kita yang sedang sempit Karena kematian itu menjadi nasihat bagi orang-orang yang hatinya sempit Dalam urusan-urusan yang reme-teme Banyak orang stres Karena urusan-urusan yang sebenarnya itu masih kecil dibandingkan dengan urusan kematian Orang sakit mengeluh saja Ya mending dia sakit tapi masih hidup Kan ada kesempatan tobat Ada kesempatan dia sabar Lalu digugurkan dosa-dosa daripada dia mati saat itu juga Belum sempat apa-apa Kalau dia ingat Mendinglah aku sakit tapi aku sabar dan bersangka baik pada Allah Daripada aku mati sekarang Ada lagi orang karena urusan-urusan uang Urusan-urusan kehidupan dia begitu stres Padahal semua perkara-perkara kesulitan hidup itu Tidak ada apa-apanya dibandingkan kematian itu Mana ada apa-apa nih Orang bangkut mungkin saja dia bertumbuh lagi Dia bisa lebih kaya dari sebelum kebangkutannya Orang yang sakit bisa saja dia sehat kembali Orang yang tidak punya anak bisa saja Allah berikan anak kepadanya Apapun bisa terjadi kalau orang masih hidup Tapi kalau orang sudah mati apa yang bisa lakukan Kecuali dia harus tunduk pada keadaan di mana dia tidak membawa apa-apa Kecuali amal baik atau buruknya Jadi kematian itu bisa melapangkan dada yang sempit Atau menyempitkan dada yang lapang Gimana Umat maksudnya Kematian bisa menyempitkan dada yang lapang Artinya kita kalau kondisi-kondisi begitu lapang Lapang dalam artian sehat tubuhnya Lapang dalam keadaan gancar rejekinya Lapang dalam keadaan semua keinginan terkabul Itu bisa membuat kita lupa Kita ketergantungan kita kepada Allah jadi kecil Makanya orang kan semakin dia mapan Maka ketergantungan dia pada orang lain kan jadi mengecil Itu kan hukum hukum apa namanya Hukum alamnya begitu Begitu juga orang-orang yang mendapati dirinya seperti tidak ada kekurangan Ketergantungan dia kepada Tuhannya mengecil Dia sehat Sehat kondisinya Dan dia tahu kalau dia sakit dengan mudahnya dia berobat Kemudian Dia merasa Apa yang menjadi obsesinya bisa terlaksana dengan apa yang dia miliki Keadaan rejekinya lancar Dalam kondisi seperti ini Jarang sekali Umat Ada orang-orang yang mendekat kepada Tuhan Dia justru menjauh Maka biasanya kan orang-orang Dikasih Apa namanya Kucuran uang yang melimpah Tidak ada habis-habisnya Kebanyakan sih dia larinya kepada maksiat Kebanyakannya dia lari kepada maksiat Karena dia ingin mencari penyempurna-penyempurna dari kesenangan-kesenangan itu Dengan maksiatnya Nah kematian itu bisa membuat Dada yang begitu lapang Yang merasa tidak butuh dengan Allah Menjadi sempit Dibatasi dia Ingat Kau akan mati Kau akan mati Ini Umat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kalau Kita memiliki kesempatan untuk Menziarai pemakaman Misalnya Rata-rata kita semua sudah Berjiara Ke pemakaman Maka carilah kuburan yang kosong Maksudnya Kuburan yang Lebih leluasa kita duduk di samping kuburan itu Jangan duduk di atasnya Duduk di sampingnya Karena duduk di atas Itu ada larangannya Kata Nabi Li'ayya jelisa Ahadukum ala jamroh Seandainya engkau duduk Di atas barang api Yang panas Patah rikusia buhu Sampai karena panasnya barang api itu Membakar Membakar pakaianmu Patah lusoh Ila jildihi Sampai membakar kulit Masuk ke dalam daging Khayrol lahu Min ayya jelisa Ala kobriz Keadaan seperti itu Orang yang terbakar Pakaiannya Kemudian api itu masuk ke dalam kulitnya Keadaan itu lebih baik Daripada orang itu duduk di atas kuburan Orang-orang sekarang Malah hobi duduk di atas kuburan Jualan lagi di atasnya Bercanda lagi di atasnya Apalagi buat pasar di kuburan Serem gak umat? Zaman ini Zaman yang sebegini Kebodohan begitu Merebak Orang buka pasar di kuburan Ini dianggap unik Dianggap Wah ini terobosan baru ini Pasar di atas kuburan Sekarang Mamang tukang bakso Ada sebagiannya jualan di tengah-tengah pemakaman Lalu orang makan disitu PMP Pekwan Bakso Tempat duduknya adalah Batu-batu nisan itu Nah Orang duduk di pemakaman Dia harusnya tidak duduk di Makam ya Di Di makam Tetapi dia Duduk di sampingnya Kalau kita punya kesempatan Seperti itu Lakukanlah Lalu kita duduk di samping Makam itu Kita bayangkan Seandainya kita yang ada di dalam Pemakaman itu Kita bayangkan Waktu itu kita ditutup sama Papang Kemudian ditimbun dengan tanah Bahkan yang menimbun tanah itu adalah Orang-orang yang mencintai kita katanya Mencintai kita Lalu Setelah itu Orang-orang meninggalkan kita Di dalam Liang kubur itu Meninggalkan kita Bahkan orang yang paling sayang sama kita Mungkin Suami kita Anak kita Orang tua kita Tinggalkan kita sendiri disitu Maka akhirnya kita pun berteman dengan Keheningan dan kegelapan Di dalam Liang kubur itu Kita bayangkan disitu Apakah ini tidak cukup Membuat kita menjadi lebih Zuhud terhadap dunia Apakah ini tidak cukup Menjadikan kita Tidak menjadi tamak terhadap dunia Lalu tidak berlebihan dalam Perkara dunia Kita melihat bahwa Di antara orang-orang yang dimakamkan itu adalah Orang-orang yang Sangat tinggi Posisinya di mata-mata manusia Walaupun mereka diantarkan dengan Prosesi pemakaman yang begitu mewah Dikawal Sekian ratus prajurit Dengan bunyi letusan Tembakan dan Prosesi-prosesi lainnya Toh tetap saja mereka Dikuburkan di dalam tanah Dan akhirnya ditinggalkan Itulah keadaan-keadaan kita Yang akan Kita Rasakan Kalau kita memiliki Kesempatan seperti itu Lalu Ketika kita dalam keadaan Hening Gelap Tidak ada yang menemani Kecuali amal-amal kita Amal kita ada dua Amal baik atau amal buruk Kita tidak tahu Amal baik kita Sudah mencukupi tidak Mendominasi dari amal buruk kita Jangan-jangan amal buruk kita yang banyak Dan amal-amal baik yang kita lakukan pun Tidak diterima Lalu Amal buruk kita itulah Yang menyakiti kita di dalam Menakuti-nakuti kita Menyesatkan keadaan kita Mungkar nakir datang Menyoal Yang memberi rasa takut kepada kita Dalam kondisi seperti itu Kira-kira umat Kalau itu menimpa kita Apa yang Angen-angan apa yang kita munculkan Kalau kita diberi kesempatan untuk berangan-angan Apa angan-angan kita Tentunya ingin Dikembalikan Ke dunia Walaupun sebentar Untuk apa Apa untuk jalan-jalan Sebentar ke Pantai Atau bersama keluarga Makan-makan Atau kita cuma di kiri Balik lagi ke kubur Tapi selamat Balik lagi ke kubur Tapi selamat Apa itu Beribadah pada Allah Dan angan-angan yang kita Maksudkan itu adalah Kondisi kita sekarang Kita sedang Masih hidup Maka ini Sebenarnya Kenikmatin yang luar biasa Ini orang Nganter Mayat ke kubur Gak ada Sama sekali pikiran dia Tentang apa Yang dialami oleh mayat Makanya kalau kita lihat Orang-orang Nganter ke kubur Dia ngobrol Ya dia ngobrol Seperti biasa Seperti ketemu Kawannya di pasar Kawannya di mal Dia cerita Jadi gimana bisnis kau Sudah berapa tahun jadinya Sudah berapa tahun loh Padahal dia ngomongnya Dia atas pemakaman Dia sama sekali Ya coba lihat-lihat Orang dari mulai Takjiya Orang ke rumah Ali musibah Kemudian Ada sebagian yang Mengantarkan Dan nyolatkan Terus mengantarkan Pemakaman Apa yang menjadi bahan cerita mereka Apakah mereka cerita tentang Oh Bagaimana nasib kita ya Kalau kita yang seperti ini Apa yang harus kita Lakukan Bagaimana malaikat mendatang kita Apakah malaikat menyapa kita Dengan ramah Atau justru marah-marah Mukulin kita Jarang orang seperti itu Maka saya pernah Memberikan Ya Pencerahan dari Persi saya sendiri Orang gak mengharap sih Sebenarnya Ketika saya Pengadiri satu Takziah Ya Dimana Takziah itu Adalah Salah satu kerabat Dari keluarga Yang Saya Dekat dengan mereka Duduk di pintu Yang dari pintu itu Kelihatan majidnya Di sana Ini ceritanya tentang Ambisi semua Yang ini Sudah lulus Di PU Ini Ini Di kepolisian Ini sudah ini Ceritanya itu Semuanya pada Maha yang pasti disitu Malam Saya mikir Apa gimana Cara mengelokkan Apa Membelokkan Bahasa ini Bahasa cerita-cerita Yang begini Terus saya langsung bilang Saya tunjuk Salah satu anaknya Tanda abang Bagaimana Mereka Ketika dicabut Kemana rumahnya Dibawa Dia pun Tunggu Kenapa Tiba-tiba Ceritanya Kita Kita Menyadarkan Kita Sedang Bertakziah Menghibur Ahli musibah Bahkan Mereka Sendiri Termasuk Ahli musibah Karena Bagian dari Keluarga mereka Nenek mereka Tetapi Itu pun Tidak Cukup Membuat Orang Paling tidak Mengusapi Sedang apa Seduduk disitu Bayangkan Kalau itu Bagian dari Kerabat saya Seperti itu Apalagi orang lain Kita Ahli musibah Kita Juga Tidak Masuk Perasaan Kita Tidak Masuk Kedalam Suasana Itu Kita Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Yang Mayat itu Aman Atau Enggak Ruhnya Dibawa Benar-benar Dibawa Ke langit Dilemparkan Dari atas Langit Ke bumi Kita Tidak Mikir Sampai Kesana Sehingga Itulah Yang Menyebabkan Banyak Orang Tidak Pernah Bisa Mengusapi Peringatan Peringatan Masih Di Pemakaman Belum Lagi Keluar Dari Area Pemakaman Itu Udah Cerita Makan Dimana Kita Makan Dimana Kita Itu Ternyata Habis Ini Makan Dimana Kita Udah Itu Cerita Ini Adalah Keadaan Yang Gak Boleh Kita Tutupi Karena Ini Keadaan Selalu Terjadi Karena Para Salat Terdahulu Seperti Yang Dilakukan Oleh Ibrahim At-Taini Seorang Tabi'in Meninggal Pada Tahun 95 Hijriah Seorang Tabi'in Senior Dia Mengatakan Bahwa Aku Selalu Membayangkan Aku Dilemparkan Ke neraka Ini Ibrahim At-Taini Begitu Sucinya Begitu Mulianya Hati dia Dia Membayangkan Dirinya Dilemparkan Ke Dalam Raka Kemudian Aku Makan Dua Zakum Kemudian Aku Minum Dari Nana Ya Nana Itu Ku Minum Kemudian Keadaanku Tubuku Dibelenggu oleh Rantai-rantai Yang Besar Kemudian Saat Itu Aku Bertanya Kepada Diriku Sendiri Jiwa Aku Tanya Apa Yang Ingin Kau Lakukan Angan 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 Apa Yang Ingin Kau Sampaikan Maka Angan Anganku Mengatakan Aku Ingin Kembali Ke Dunia Sebentar Untuk Beramal Soleh Maka Aku Mengatakan Kepada Jiwaku Sendiri Nah Sekarang Kau Sudah Di Dunia Seperti Angan Angan Kau Saat Kau Di Dalam Raka Maka Segeralah Beramal Nah Ini Para Salaf Ini Selalu Seperti Itu Mengingatkan Diri Senior Robi Bin Hussein Ini Muridnya Para Sahabat Senior Seperti Dumasud Umar Bin Khotob Beliau Itu Sampai Membuat Liang Kubur Di Halaman Rumahnya Membuat Liang Kubur Di Halaman Rumahnya Kemudian Ketika Dia Merasakan Ada Sedikit Gangduan Ada Kemalesan Datang Dia Pun Segera Masuk Kedalam Liang Kubur Itu Kemudian Dia Pun Bertanya Kepada Dirinya Engkau Disiksa Apa Yang Engkau Inginkan Sekarang Kembali Ke Dunia Maknung Dia Bangkit Dan Dia Mencas Kembali Bersemangat Kembali Untuk Uribadah Itu Para Tabe'in Yang Tidak Kita Ragukan Lagi Ketakwaan Mereka Kesungguh Sungguhan Mereka Terhadap Amal Amal Yang Mereka Lakukan Kalau Kita Ditanya Seberapa Tinggi Mereka Dibanding Kita Masya Allah Engkak Ter Komparasi Sedikitpun Terlalu Secuil Tetapi Mereka Seperti Itu Oleh Karenanya Di Momen Ketika Kita Bersama Dengan Mayat Yang Mendahului Pergi Dipanggil Allah Daripada Kita Jangan Selalu Tebarkan Apa Namanya Pikiran Pikiran Kosong Angan Angan Kita Lala Sesungguhnya Mayat-mayat itu Menjadi Peringatan Besar Buat Kita Betapa Dia Dahulunya Waktu hidup Begitu Diperhitungkan Oleh Banyak Orang Dengan Kekayaan Yang Dia Miliki Dengan Pengaruh Yang Dia Punya Dengan Kekuasaan Yang Ada Padanya Tapi Sekarang Dia Tidak Berdaya Tidak Memiliki Apapun Kecuali Amal Yang Dia Bawa Di Sini Sebenarnya Apa Namanya Pembuktian Dari Semua Yang Kita Pelajari Selama Ini Bahwa Seseorang Tinggi Rendahnya Itu Tergantung Pada Timbangan Yang Allah Letakkan Tinggi Rendahnya Manusia Itu Tergantung Pada Timbangan Yang Allah Letakkan Hatta Iza Ja'ah Haduhul Maut Hatta Iza Ja'ah Ahaduhumul Maut Ahadahumul Maut Hingga Ketika Datang Kematian Menghampiri Salah Seorang Mereka Yisroh Al-Mumin 99 Allah Mengatakan Menggambarkan Tentang Orang-orang Yang datang Kematian Kepadanya Maka Yang mati Pun Mengatakan Ya Tuhan Balikan Aku Balikan Aku Supaya Aku Bisa Beramal Soleh Yang Dulu Aku Tinggalkan Orang-orang Yang di dunia Sama Sekali Mengabaikan Urusan Amal Soleh Amal-amal Yang pahalanya Memberatkan Timbangan Yang Amal-amal Itu Menjadikan Dia Merasa Tentang Karena Amal-amal Baik Itu Bisa Menemani Dia Di alam Kubur Itu Ditinggalkan Oleh Manusia Diabaikan Diremehkan Bahkan Dia bisa Ganti Dua rekaat Dengan Rp2.000 Sama Modonya Manusia Dua rekaat Itu Dia ganti Dengan Rp2.000 Apalagi Rp20.000 Apalagi Rp2.000 Rendahnya Amal-amal Soleh Itu Dalam Pandangan Manusia Tapi Ketika Orang Mati Dia Justru Minta Balikan La Ali Amal Soliha Supaya Aku Bisa Beramal Soli Di Matarok Yang Dulu Aku Tinggalkan Kemudian Di dalam Surah Al-Jum'ah Ayat 10 Mayit Juga Ngomong Berimpaklah Kalian Dengan Apa-apa Yang kami Berikan Kepada Kalian Sebelum Kematian Itu Datang Benar-benar Datang Kepada Kalian Kemudian Si Mayit Mengatakan Rob Ya Tuhan Kenapa Aku Tunda Dikit Kematian Kubarang Sebentar Maka Supaya Aku Bisa Bersedekah Dan Aku Bisa Menjadi Orang-orang Yang Soleh Ini Semua Jeritan Jeritan Orang Sudah Mati Orang Yang Sudah Mati Itu Jelitnya Itu Pasti Jangankan Dia Memang Orang Yang Dikenal Sebagai Orang Yang Melakukan Kedurakaan Orang-orang Soleh Pun Dia Masih Kepengen Lagi Beramal Orang Sudah Meninggal Misalnya Dia punya Amal-amal Soleh Tetapi Dia Juga Punya Kesalahan Atau Kelalaian Secuil Pun Kalau Dia Mati Pasti Dia Pengen Kembali Karena Dia Pengen Memperbaiki Lagi Ngecas Terus Kalau Bisa Jangan Ada Hilang Sedetik Pun Waktu-waktu Itu Kecuali Bernilai Pahala Itu Orang Yang Kecuali Kedurhakaan Dan Kedurhakaan Tuhan Tuhannya aja Gak Kenal Tuhannya aja Kenal Kita Banyak Nemu Sudah 60 Tahun Tuhannya aja Gak Kenal Boroh-Boroh Nanya Ar-Rahman Istawa Al-Arsh Boroh-Boroh Itu Dia Gak Pernah Menyebut Nama Allah Dia Betul-betul Keluar Dan Merdeka Dari Aturan- Aturan Yang Allah Tetapkan Bagaimana Mas Kematian Seperti Ini Mendatangi Seseorang Enggak Merontah-rontah Dia Dia kan Dalam Riwat-riwat Lain Kalau Seorang Mayut Itu Di Bopong Dia Adalah Seorang Yang Jahat Maka Dia Merontah-rontah Mau kalian Bawa Kemana Aku Ini Dia Ketakutan Dia Ingin Balik Lagi Ke Rumah Tetapi Kalau Dia Seorang Yang Soleh Yang Sudah Dijadikan Dan Digambarkan Kepadanya Bahwa Dia akan Mendapat Balasan Balasan Baik Dia Malah Bilang Segerakan Aku Antar Karena Dia Tahu Dia akan Mendapat Balasan Yang Baik Itulah Sebabnya Kenapa Salah Satu Sunnah Yang Ditetapkan Untuk Orang-orang Yang Ditimpa Kematian Bagi Bagi Alimusibah Bagi Alimusibah Itu Segera Mengurus Prosesi Pemakamannya Segera Jangan Dilama-lamakan Sesegera Mungkin Jangan Diabaikan Dilamakan Hanya Urusan-urusan Yang Tidak Terlalu Penting Nunggu Anak Dari Papua Nunggu Anak Dari Kalimantar Dateng Nggak Dateng Tetap Meninggal Nggak Ada Urusan Yang Yang Dipentingkan Doa Dia Bukan Dia bisa Cium Bisa Cium Ayahnya Nggak Ada Urusan Cium Dengan Keselamatan Disegerakan Begitulah Para salak Dulu Mensegerakan Pemakaman Itu Kenapa? Karena Kalau Yang Meninggal Ini Adalah Orang Yang Soleh Maka Penyegeraan Dari Pemakaman Itu Membuat Dia Gembira Orang Soleh Senang Sekali Kalau Disegerakan Dia Diantar Karena Dia Akan Dapat Balasan Baik Tapi Kalau Dia Mayit Ini Adalah Orang Yang Jahat Yang Jahat Maka Dia Menjadi Kesialan Bagi Si Pemilik Rumah Si Ali Waris Ini Kesialan Jangan Lama-lama Ini buruk Segera Diantar Biar Dapat Balasan Oh Oh Kami Kami Sayang Lama-lamain Enggak Bukan Begitu Syariat Jadi Percepat Karena Dia Menjadi Kesialan Bagi Rumah Itu Jadi Intinya Mempercepat Prosesi Pemakaman Itu Adalah Yang Terbaik Makanya Dulu Ali bin Abi Talib Memprosesi Pemakaman Fatima Radio Bahu Anha Secepat Itu Juga Kemudian Seperti Riwayat Tentang Seorang Wanita Yang Tukang Bersihin Masjid Yang Rasulullah Selalu Memperhatikan Dia Tiba-tiba Dia Meninggal Malamnya Dan Para Sahabat Apa Namanya Gak Mengganggu Nabi Maka Mereka Makan Malam Itu Juga Di jam Setelah Subuhnya Nabi Cariin Mana Kira-kira Kalau Bahasa Kita Mana Bibi Itu Oh Beliau Sudah Wapet Ya Rasulullah Beliau Wapet Kalian Gak Beritahu Aku Kami Khawatir Mengganggu Tidurmu Ya Rasulullah Maka Kami Makamkan Sendiri Kata Rasulullah Langsung Atakan Aku Kemakamnya Lalu Rasulullah Dengan Berapa Sahabat Sholat Di Kemakaman Itu Jadi Para Salam Itu Seperti Itu Mempercepat Prosesi Pemakamannya Tidak Di Perlama Ini Salah Satu Sunnah Yang Ditetapkan Tapi Demikianlah Umahat Para Salat Itu Mereka Selalu Mengenang-enang Kematian Itu Menjadi Sesuatu Yang Mereka Ilustrasikan Menjadi Nyata Seperti Yang Terjadi Juga Dengan Seorang Salat Yang Bernama Ibrahim Bin Yazid Ibrahim Bin Yazid Dengan Riyah Al Poisi Biar Ingat Namanya Lumayan Kalau Nambah-nambah Apa ya Nambah-nambah Kenal Nama Para Salat Ibrahim Bin Yazid Dengan Riyah Al Poisi Ini Para Tabi Ini Para Tabi Ini Dia memiliki Nama Lakob Abu Ishak Ya Mungkin Ada Anaknya Ishak Namanya Kata Riyah Bin Riyah Al Poisi Dia mengatakan Hai Abu Ishak Kata Manggil Ibrahim Bin Yazid Abu Ishak Ayolah Ikut Aku Kita Temui Dulu Para Penghuni Akhirat Katanya Kita Temui Dulu Para Penghuni Akhirat Kata Riyah Maksudnya Mereka Ingin Mendatangi Pemakaman Mereka Mendatangi Pemakaman Terus Riyah Mengatakan Nanti Kita Disana Akan Mengikat Janji Maksudnya Kita Mengikat Janji Setia Disampai Mereka Duduk Di Pemakaman Itu Kayak Kayak Gini Para Salam Lalu Ketika Mereka Kepemakaman Maka Syria Dan Abu Yazid Ibrahim Bin Yazid Abu Ishak Tadi Katakan Ya Abu Ishak Kira-kira Kalau Mereka Diberikan Angan-angan Dibolehkan Untuk Berangan-angan Penghuni Akhirat Ini Apa Yang Mereka Mau Apa Yang Mereka Mau Maka Abu Ishak Mengatakan Tentu Demi Allah Yang Mereka Inginkan Adalah Mereka Dikembalikan Kedunia Lalu Beribadah Maka Ria Pun Mengatakan Kalau Begitu Angan-angan Mereka Adalah Kita Karena Mereka Ingin Kembali Kedunia Tapi Mereka Tetap Disitu Di Alam Akhirat Di Alam Barja Sementara Kita Sekarang Masih Dunia Nah Ayo Kita Memperbaiki Dan Beraman Maka Abu Ibrahim Ibrahim Bin Yazid Pun Mengatakan Maka Siriah pun Dia Bersemangat Memperbaiki Ibadah Dan Beraman Tidak lama Kemudian Allah Memanggilnya Akhirnya Dia Wafat Dalam Keadaan Dia Bergegas Diri Untuk Memperbaiki Keadaan Dirinya Jadi Ini Para Salat Seperti Itu Mereka Karena Hati-hati Mereka Itu Lembut Hati-hati Mereka Selalu Waspada Oleh Karena Di antara Yang Nabi Sallallahu Katakan Terkait Dengan Mautul Puja'ah Mautul Puja'ah Itu adalah Kematian Yang mendadak Datangnya Tanpa Sakit Tanpa Disangka Tiba-tiba Saja Termasuk Perkara Apa Nanya Tiba Di Lapangan Olah Agam Meninggal Atau Di dalam Perjalanan Kecelakaan Meninggal Ini Namanya Mautul Puja'ah Kata Nabi Sallallahu Sallam Kematian Mendadak Itu Kalau Dia Menimpa Orang-orang Mumin Yang Benar Keimanannya Ini Adalah Hadiah Tapi Kalau Dia Menimpa Orang-orang Berdosa Apalagi Orang-orang Kapir Maka Dia Adalah Siksa Tau Maksudnya Kenapa Kematian Mendadak Kalau Menimpa Orang-orang Mumin Yang Benar Itu Hadiah Karena Sejati Seorang Mumin Itu Selalu Mempersiapkan Dirinya Tentang Kematian Itu Kita Termasuk Enggak Kita Selalu Enggak Mengenang Kematian Itu Sekalipun Kita Sedang Berada Di Tempat Yang Menyenangkan Tempat Wisata Sedang Makan Di Mall Sedang Belanja Kita Mampu Enggak Menghadirkan Itu Karena Kita Ditutup Seperti Itu Supaya Kita Enggak Terlalu Lepas Kontrol Ini Bukan Berarti Mengenang Kematian Kusuh Itu Kalau Di Tempat Pengajian Aja Kita Ngaji Cuman Sepakan Sekali Berarti Sepakan Sekali Kita Ingat Itu Itu Kalau Rajin Kalau Yang Sebulan Sekali Gimana Itu Masih Lumayan Masih Ingat Kalau Enam Bulan Sekali Kalau Yang Ilang Gak Ketemu Lagi Gimana Jadi Bahaya Memang tugas Kita Ini Belajar Ini Untuk Ngecas Terus Ngecas Terus Supaya Keimanan Kita Bersemi Bersemi Jangan Sampai Luntur Bahaya Kalau Sedang Luntur Disitu Pula Maut Datang Apa Mau Kita Lakukan Jadi Demikianlah Para salat Mereka Benar-benar Adalah Orang-orang Yang Sangat Siaga Dalam Persoalan Kematian Ini Mereka Tahu Persis Seandainya Diberikan Pilihan Kepada Para Mayit Itu Untuk Bangkit Lagi Apa Yang Mereka Lakukan Pasti Untuk Memperbaiki Ibadahnya Amalnya Dia Perbaiki Gak Ada Lain Kita Kadang Tahu Dengar Kematian Menimpa Seseorang Yang Anaknya Masih Kecil Kita Pun Kasiannya Anaknya Kasiannya Anaknya Kelomuanya Meninggal Anaknya Gak Tahu Loh Siapa Bila Kasian Anaknya Bisa Jadi Itulah Kondisi Yang Lebih Baik Menimpa Anaknya Sama Halnya Dengan Kalau Seorang Perempuan Ditinggal Suaminya Lalu Orang Bila Kasian Dia Jadi Tidak Punya Suami Siapa Bilang Belum Tentu Betapa Banyak Orang Ditinggal Suaminya Malah Dia Jadi Lebih Baik Dari Lebih Baik Dari Apa Saja Bisa Jadi Dia Lebih Baik Hidayah Malah Menghampiri Dia Yang Sebelumnya Tidak Atau Dia Malah Dapat Pengganti Suami Malah Lebih Baik Lagi Suami Lamanya Jadi Allah Yang Beri Jadi Semua Keputusan Yang Terjadi Itu Jangan Kita Cuman Timbang Dari Akal Pikiran Kita Ini Cetek Pikiran Kita Ini Allah Yang Paling Tahu Ketetapan Itu Seorang Anak Kadang Ditinggal Oleh Orang Tuanya Bahkan Bukan Lagi Kecil Lagi Masih Dalam Kandungan Dan Ini Menimpa Rasulullah Rasulullah Menimpa Imam Syafi'i Menimpa Imam Ahmad Bin Hanbal Ini Orang Orang Hebat Imam Bukhari Ditinggal Semua Sama Ayahnya Tapi Menjadi Orang Orang Besar Orang Orang Mulia Jadi Segara Suatu Itu Ukurannya Bukan Akal Pikiran Kita Tetapi Sangkaan Baik Bahwa Apapun Yang Allah Ketaskan Itu Yang Terbaik Itu Yang Terbaik Tetapi Yang Menjadikan Kita Bisa Lebih Belajar Adalah Bukan Perkara Yang Itu Tetapi Perkara Apakah Kematian Jika Itu Mengampiri Kita Posisi Kita Adalah Posisi Yang Tidak Siap Atau Tidak Kita Masih Ingat Satu Riwayat Yang Dikeluarkan Oleh Imam Bukhari Terkait Orang Tua Yang Dia Punya Persiapan Yang Persiapan Itu Sebenarnya Bukan Persiapan Yang Ini Persiapan Dia Adalah Rasa Takut Rasa Takut Yakni Ketika Dia Memiliki Wasiat Kepada Anak-anaknya Kalau Bapak Mati Jangan Dimakamkan Bakar Bapak Buang Kemana-mana Itu kan Takut Tanya Sama Anaknya Kenapa Ya Kok Mesti Gitu Kata Ayahnya Karena Bapak Ini Banyak Dosa Kalau Bapak Ini Bisa Dikumpulkan Oleh Allah Dari Tubuh-tubuh Bapak Itu Matilah Bapak Dihajar Dengan Siksaan Yang Terih Yang Gak Ada Yang Diterima Oleh Manusia Yang Lain Ini Ketakutan Dia Maka Ketika Allah Bangkitkan Dia Ini Diceritakan Rasulullah S.W. Maka Ketika Dia Dibangkitkan Dihadapkan Dia Dihadapan Allah Tanya Dia Kenapa Kau Berwasiat Kepada Anakmu Dengan Wasiat Itu Kau Minta Bakar Tubuhmu Dibuang Kemana Mana Kan Dia Jawab Dengan Polos Ya Allah Aku Takut Kepada Siksamu Karena Aku Sadar Memiliki Dosa Dosa Yang Banyak Maka Kata Allah Ketakutan Mu Itu Ku Imbangi Dengan Rahmat Ku Ku Ampuni Dosa Mas Tapi Kita Jangan Cuman Niru Niru Gitu Ya Karena Ini Terjadi Secara Sepontan Rasulullah Ceritakan Ini Ada Orang Yang Dia Memiliki Persiapan Untuk Takut Saja Menghadapi Siksaan Itu Allah Balas Dengan Ampunan Tapi Jangan Sampai Kita Sabar Sekali Gak Ada Rasa Itu Rasa Takut Disiksa Gimana Kalau Mati Sekarang Keadaanku Gimana Masih Kotor Apabila Bersih Kita Gak Pernah Mengenang Itu Lalu Betul-betul Kematian Datang Kepada Kita Apa Yang Allah Pertimbangan Dari Kita Gak Ada Jadi Allah Mengerti Hati-hati Habanya Janganlah Menjadi Rasa aman Wah aman Aku kan Udah Bertahul Aku kan Udah Gaji Sunnah Merasa Udah Paling Bersih Jangan Sampai Seperti Itu Menimpa Diri Kita Gak Ada Yang Menjamin Kita Lupat Dari Janji Janji Allah Terhadap Kesalahan Kesalahan Yang Kita Lakukan Bahkan Ditimpa Dosa Ditimpa Siksa Umar Yang Rahmati Allah S.W.T. Oleh Karnanya Di Antara Tujuan Dari Peringat Peringatan Kematian Itu Adalah Supaya Seorang Tidak Mengalami Penyesalan Penyesalan Yang Tidak Ada Artinya Peringatan Peringatan Itu Supaya Tidak Terjadi Penyesalan Penyesalan Yang Tidak Ada Artinya Apa Itu Paling Tidak Ada Dua Pertama Penyesalan Seseorang Ketika Maut Datang Ketika Sakratul Maut Ini Penyesalan Yang Pertama Siapapun Dia Siapapun Dia Sekalipun Dia Terus Sangat Bodoh Dengan Urusan Tuhannya Begitu Dia Mati Dia Melihat Malaikat Menjemput Dia Dia Langsung Tersadar Dengan Kesalahan Kesalahan Yang Dia Lakukan Tersadar Tersadar Menyesal Jadi Menyesal Ini Menimpa Orang-orang Pasik Orang-orang Pasik Itu Orang-orang Mumin Tapi Dia Telaku Dosa-dosa Besar Bah Atau Lebih parah Lagi Menimpa Orang-orang Kafir Menimpa Orang-orang Kafir Itulah Dalilnya Al-Mu'min 99 Dan Al-Jum'ah Ayat 10 Dalilnya Bahwa Yang Yang Males Ibadah Dia Pengen Beribadah Lagi Yang Pelit Dia Bersegedekah Dia Pengen Bersegedekah Lagi Dia Yang Gak Soleh Yang Memperhatikan Kebersihan Dirinya Yang Ingin Mempersihkan Dirinya Lagi Dan Seterusnya Itulah Dalilnya Dan Ini Juga Menimpa Fir'aun Fir'aun Juga Menimpa Ini Ketika Marekel Maut Sudah Mengampiri Dia Dia Tenggelam Sudah Sesak Nampas Dia Baru Dia Bila Amantu Amantu Anahula Ilaha Allah Amanat Banu Israel Kalau Begini Aku Beriman Kepada Tuhan Yang Berhak Disembah Yang Yang Di Imani Oleh Bani Israel Kan Fir'aun Kayak Gitu Wah Yang Orang Seperak Fir'aun Pandit Wah Luar Biasa Luar Biasa Didakwahi Dengan Lemah Lembut Ditunjukkan Mujizat Mujizat Dia Tetap Membangkang Tetap Durhakan Tapi Belakangan Dia Mengakui Bahkan Dia Dan Aku Termasuk Orang Yang Berserah Diri Pada Allah Sekarang Kau Ngomong Gitu Malaikat Menjawab Sekarang Kau Ngomong Gitu Padahal Sebelumnya Engkau Selalu Durhaka Diingatkan Engkau Tetap Durhaka Tetap Wa Kuntah Minal Minal Mubsidin Dan Sebelumnya Engkau Adalah Perusak Yang Selalu Membuat Kerusakan Kerusakan Yang Dilakukan Oleh Fir'aun Bukan Kerusakan Biasa Kerusakan Yang Menyebabkan Orang-orang Merbuat Syirik Dan Keluar Dari Kenimanan Ini Kerusakan Yang Gak 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 Lagi Imbang Karena Dia Menuhankan Dirinya Maksa Orang Untuk Menuhankan Dirinya Betapa Banyak Orang Yang Menuhankan Dirinya Baik Terpaksa Maupun Tidak Yang Relah Banyak Orang Relah Apalagi Yang Menjilat Kepada Fir'aun Dia Rela Menjadikan Fir'aun Itu Tuhannya Padahal Iblis Saja Engkak Lakukan Seperti Itu Fir'aun Lakukan Seperti Itu Jadi Perilaku Fir'aun Lebih Dased Dari Perilaku Iblis Iblis Menyesatkan Tapi Dia Engkak Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Tapi Fir'aun Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Itu Pun Dia Menjelang Sakratumat Dia Tetap Ingin Bertobat Dia Nyesel Masalahnya Engkak Diterima Lagi Penyesalan Itu Apatah Lagi Kita Kita Orang Yang Engkak Sekuat Fir'aun Fir'aun Luar Biasa Kekuatan Maksudnya Kekuatan Kepungisannya Yang Kedulhakaan Luar Biasa Atau Yang Kedua Adalah Penyesalan Yang Terjadi Saat Siksaan Datang Siksa Akan Menimpa Berada Kiamat Ini Penyesalan Yang Luar Biasa Penyesalan Luar Biasa Walau Taruh Ibil Mujrimunana Kisuruhusihim Indar Rabbihim Rabbana Absorna Wasami'na Farjikna Na'mal Solihan Inna Mukinun Ini Dalam Surah Astajada Ayat 12 Jadi Orang-orang Yang Ketika Dihadapan Mereka Kesiksaan Sudah Dipentangkan Mereka Tunduk Seandainya Kau melihat Betapa Ngerinya Penyesalan Orang-orang Yang berada Di hadapan Kami Tertunduk Kepalanya Lesu Gemetar Di sisi Tuhan Mereka Karena Di hadapan Mereka Adalah Siksaan Apa yang Mereka Katakan Rabbana Absorna Ya Tuhan Kami Sekarang Kami Lihat Sendiri Dengan Mata Kepala Kami Sendiri Apa yang Kau Peringatkan Apa yang Kau Jantikan Ada di Hadapan Kami Kami Dengar Kembalikan Kami Kedunia Supaya Kami Bisa Beramal Lagi Kami Beramal Lagi Ini kan Penyesalan Orang-orang Yang Sudah Di Hadapannya Malapetaka Kebinasaan Yang Akan Mereka Alami Siksaan Yang Besar Umah Yang Dirahmati Jangankan Itu Walau Di Hadapan Kita Ada Mungkar Nakir Di Alam Kubur Atau Apa Namanya Siksaan Raka Jahanam Dibetangkan Di Hadapan Kita Pada Hari Dokter Dokter Mengatakan Ini Pada Kebanyakan Makan Ini Kebanyakan Makan Ini Ini Gak Pernah Olahraga Dan Seterusnya Pasti Kita Nyesel Para Perokok Tidari Mulai Orang Lain Sampai Istrinya Ngingatkan Berhenti Layang Rokok Ini Bikin Susah Aja Bikin Sakit Aja Dia Gak Mau Tiba-tiba Dia sakit Dengan Sakit Yang Parah Di Atmosa Dokter Satu-satunya Yang sangat Memperparah Dia Adalah Asap Rokok Pasti Dia Nyesel Itu Yang Remeh Yang Masih Masih Bisa Katakan Agak Dikancel Tapi Diperbaiki Secuil Kena Kanker Kena Jantung Dan seterusnya Yang Sebenarnya Akal Dia pun Membenarkan Bahwa Itu Membahayakan Tapi Dia Terkungkum Dengan Hawa Nafsunya Itu Dia Nyesel Atau Misalnya Apa Yang Menimpa Keluarganya Menimpa Anaknya Meninggal Ada Orang Punya Anak Sakit Kemudian Dia Merasa Sakit Biasa Obatin Ajalah Sendiri Ternyata Meninggal Di rumah Dia Nyesel Kenapa Aku Bawa Ke rumah Sakit Ternyata Sakit Sakit Yang Parah Nyesel Ini Perkara-perkara Yang Sederhana Belakangan Saya Juga Dengar Cerita Seorang Yang Kayak Raya Berkasus Berkasus Diingatkan kepada dia Bahwa Kasus ini Membahayakan dia Tapi karena Dia banyak uang Bisa bayar Banyak pengacara Dia Yang Dia Dia Lolos Dari Kasus itu Sampai Terakhir Panggilan Ke Penyidik Dia Ditetapkan Sebagai Tersangka Yang Mau Ditahan Wah Pingsan Dia Disitu Muntah Muntah Kenapa Dia Bayangkan Bagaimana Dia Ditahan Gak ada Nilai Uang Yang Dia Punya Itu Dia Harus Dipenjara Ditahan Apa Yang Dia Katakan Ambil Apa Mau Kalian Sini Kutanda tangani Yang Terpenting Aku Gak Di Penjara Ini Masih Urusan Penjara Dunia Bagaimana Orang Dimasuk Ke Riang Kubur Bagaimana Orang Dilemparkan Ke Raka Ini Gambaran Gambaran Yang Harus Selalu Kita Hadirkan Supaya Kita Jadi Orang Jangan Keras Hati Hati Kita Harus Berusaha Kita Lembutkan Kecenderungan Untuk Memiliki Hati Keras Itu Menimpah Semua Orang Tetapi Hal Seperti Ini Harus Selalu Kita Hadirkan Ingatlah Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Belum Tentu Aman Kita Menceritakan Orang Orang Yang Mati Sayang Ya Sayang Ya Kita Bilang Semoga Usul Kotima Semoga Usul Kotima Yang Keluar Dari Lidah Kita Adalah Cuma Semoga Usul Kotima Amin Amin Tapi Kita Gak Pernah Bisa Memaknai Pelajaran Yang Menimpa Orang Lain Itu Menjadi Pelajaran Kita Maka Seandainya Mayat Mayat Itu Bisa Barkit Dan Ngomong Sama Kita Mungkin Kita Tau Semua Tau Mayat Mayat Itu Yang Mereka Sangat Menginginkan Seperti Kita Mereka Iri Dengan Kita Yang Masih Hidup Tetapi Kita Yang Masih Hidup Sangat Terlalu Lalai Dengan Waktu Waktu Yang Kita Miliki Oleh Karnanya Umat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Selalulah Yang Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Memberikan Kepada Kita Hati-hati Yang Lembut Yang Isyaf Yang Selalu Diingatkan Perkara-perkara Yang Banyak Orang Melupakannya Karena Ini Adalah Perkara Yang Antara Gaib Dan Nyata Dibilang Gaib Nyata Karena Kematian Itu Kelihatan Oleh Kita Tetapi Dibilang Nyata Karena Setelah Terjadi Kematian Kita Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Sama Majid Kecuali Kita Mengimani Apa-apa Yang Diberitakan Oleh Allah Dan Rasul Dalam Dalil Dalil Nakli Firman Allah Dan Adis Adis Nabi Oleh Karnanya Wajar Saja Orang-orang Yang Tidak Tersentuh Pelajaran Agama Mereka Tidak Ngerti Apa Yang Terjadi Tata Hadap Orang Yang Telah Mati Tentu Kita Diingatkan Dengan Ingatan-ingatan Yang Lebih Kuat Lagi Lebih Intensif Lagi Karena Yang Mengingatkan Kita Adalah Allah Dan Rasul Semoga Allah Menolong Kita Memberikan Kerembutan Hati Keincapan Dan Selalu Mengenang-enang Tentang Orang-orang Yang Telah Menimpa Kepada Mereka Kematian Dan Menjadikan Apa Yang Menimpa Mereka Itu Pelajaran Buat Kita Agar Kita Bisa Bergegas Bersemangat Untuk Memperbaiki Amal-amal Kita Apakah Setelah Ini Ada Semangat Lagi Untuk Menjalani Hidup Berikutnya Semangat Untuk Apa Semangat Untuk Memperbaiki Amal-amal Kita Jangan Banyak Angan-angan Jangan Terlalu Panjang Angan-angan Kadang Pasangan-pasangan Kita Ini Terlalu Panjang Angan-angan Panjang Dimarahin Aja Terlalu Banyak Angan-angan Pengen Punya Ini Pengen Punya Itu Pengen Punya Ini Ya Umur Kita Ini Pendek Punya Punya Itu Apa Urusan Kita 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 Bisa Seperti Ini Bisa Tetap Istiqomah Beribadah Kalo Allah Terlalu Memperbaiki Pengetahuan Dan Ibadah Ibadah Kita Ini Merupakan Nikmat Yang Tidak Tara Dibandingkan Apapun Yang Akan Datang Dari Pernik Dunia Ini Wallah Kala Jika Ada Pertanyaan Dipersilakan Sahabat Bicara Do Pernik selamat menikmati